Halo guys, jumpa lagi di OdinMaker. Kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya mengedit video dengan efek green screen. Di sini saya menggunakan Keymaster dan saya menggunakan device Redmi Note 4. Sekarang kita langsung buat M3 Project. Kemudian masukkan video yang mau diedit. Jadi ini videonya utamanya. Nah oke, seperti ini. Ini sebagai... Aduh, kok seperti ini ya? Bentar, bentar, bentar. Oke. Nah, kemudian kita pilih layar. Terus kita pilih yang media. Nah, kita cari video yang dengan background hijau atau video green screennya. Nah, di sini di folder ini saya pilih yang ini. Yang background hijau ini. Nah, ini kita setting dulu chroma key-nya dengan geser ke bawah seperti ini. Pilih chroma key. Chroma key. Terus dipilih enable. Nah, di sini pengaturannya saya atur sebelumnya itu 50. Terus yang atasnya ini 28. Nah, kalau pengen lebih halus lagi, ini bisa digeser ke kanan yang bawah. Nah, jadi tadi kan hijau-nya masih ada ya. Nah, masih ada kayak gini ya. Jadi digeser ke kanan, lebih ke kanan itu udah lumayan hilang. Nah, jadi tinggal kalian sesuaikan dengan video kalian masing-masing. Green screen kalian masing-masing. Tinggal sesuai selera kalian gimana. Nah, pokoknya hijau-nya sampai hilang. Oke, seperti ini. Sebenarnya, Keen Master yang ini sebenarnya sudah support untuk video layar. Walaupun device-nya, processor-nya masih di bawah Snapdragon 625. Nah, kemarin kan saya pakai, Redmi 3 biasa ya, pakai Keen Master yang ini. Ternyata masih sudah bisa untuk video layar. Jadi, buat kalian yang mau download yang Keen Master-nya udah support video layar, kalian bisa lihat link-nya di deskripsi di bawah. Jadi, ini Keen Master yang udah support video layar. Walaupun di device yang prosesor-nya di bawah Snapdragon 625. Di bawah Snapdragon 625. Seperti itu. Nah. Oke, mungkin itu aja video dari saya kali ini. Semoga ini berguna buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah. Duh. 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 Duh.